Hari ini selasa tanggal 31 Desember 2019, Bupati Natuna, Dr. Adas HGM, meresmikan pelabuhan Peluk Maru di Desa Sekompang, Kecamatan Bungunan Timur. Bupati dalam perismian ini didampingi Sekdakap Natuna, Wangsi Suandi, dan Kadis Perhubungan Kabupaten Natuna, Iskandar DC. Tambah juga FKPD dan Kamat Bungunan Timur hadir dalam acara tersebut. Berikut liputan berada senantaran langsung dari Pelabuhan Peluk Maru. Di Desa Sekompang, Kecamatan Bungunan Timur, Kabupaten Natuna. Salam sejahtera buat kita semua. Bapak Bupati dan hadiri sekalian yang saya mulakan. Terlebih dahulu, mari kita panjangkan budi dan syukur kita kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maksa. Karena pada hari ini, yang berbahagia ini, kita telah diberi persyaratan untuk berkumpul bersama-sama dan merangka menghadiri persenian Pelabuhan Peluk Baru. Yang mana pelabuhan ini bisa dibangun seperti ini, itu semua berkat pendukungan dari semua pihak. Bapak Bupati dan hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, insinnya kami menyampaikan tentang pembangunan Pelabuhan 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 yang mana, sesuai dengan visi-visi Bupati, yaitu membuka keterusahaan daerah melalui penyelitian sarana-pasarana lancor jauh. Yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kondisivitas penumpang mampu barang. Pembangunan Pelabuhan ini dibangun bersumpah dari dana alih khusus hadus, setelah afirmasi tahun anggaran 2019 yang sebesar Rp4.371.339.588 dengan lingkup pekerjaan. Satu, pekerjaan pelabuhan. Dua, pekerjaan ruang tumbuh. Tiga, pekerjaan pembuatan rambu dua unit. Empat, pekerjaan pembuatan, yaitu terbang dan area pahir. Dan tidak lupa pula, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati dan berbagai pihak yang telah mendukung untuk pembangunan Pelabuhan ini, baik itu kepada pihak kontraktor dan pihak kutotan dari DPP-4B serta masyarakat desa sebebangan. Semoga apa yang telah kita perbuat mendapat balasan dari Allah SWT seiring dengan kebapakatan pelabuhan ini. Pada kesempatan ini, kami minta bermohon kepada Bapak Bupati untuk berkenan meresunikan pelabuhan terbaru ini. Sekian dan terima kasih. Bapak 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 Ibu-Ibu hadirin hadirian yang berbahagia. Pelabuhan melayan ini tujanya adalah untuk lebih memudahkan pada para melayan kita untuk menempatkan saranannya, untuk menempatkan pelabuhan dan memudahkan untuk bongkar uang. untuk menempatkan untuk menempatkan untuk menempatkan pelabuhan terbaru ini. dan kita sendiri dari pulau-pulau dan dunia yang bisa ini memang laut itu merupakan. di luasnya laut. Tapi kewenangan Bupati tidak ada laut. Bupati kalau mau bertang di laut harus ingin gubernur dulu. Jadi kalau ada bapak di laut itu, buat tahu jangan cipu tanya saya. Tanya gubernur. Pernah umur-umur 23 dari Bupati sudah mencabut kewenangan laut itu dari keupatan. kewenangan laut, kewenangan pertambangan, kewenangan keraukanan, kewenangan peningkat menengah atas. Tidak ada lagi pak. Jadi kalau ada dari SMK, SMA meminta batuan sama kami, menggunakan dana APBD tidak bisa pak. Tidak bisa. Nah itu di luar kewenangan. Dan itu sudah koropsi. Dapatkan. Jadi ada kemarin keadaan-keadaan. Kalau beroportan, saya SMK gitu mau kemana gitu. Pak, kami mau tiba-tiba. Kalau kami tidak ada lagi anggaran itu. Itu bukan kewenangan kami. Dari kuali mungkin. Jadi saya kasih awak boleh. Itu pribadi. Bukan pemerintah Begitu Ini namun demikian Kenal kita wilayah kita disediri dari pulau-pulau Mau tak mau kita harus membangun pelabuhan Dan itu harus minta izin dulu ke sepenuh Begitu Pak Saya membangun pelabuhan ke sepenuhnya Bukan pemerintah untuk membangun pelabuhan pelayan Bukan pemerintah yang sampai di pantai Bukan pemerintah laut Sekarang sampai di pinggir pantai Dan tahun depan nanti Kita ubah lagi dengan undang-undang pemerintah daerah ini Pemerintah yang pemerintah itu sampai Batas wilayah Indonesia Dan itu baru bagus Karena pembentukan kabupaten itu Batasnya Bukan pemerintah Bukan pemerintah Batasnya sampai batas Negara Itu undang-undang pembentukan kabupaten Tapi undang-undang pemerintah daerahnya Beda Saya bersyukur pelabuhan ini sudah selesai Dibangun Mudah-mudahan Kabupaten ini dapat dimanfaatkan secara maksimal Oleh masyarakat Nasional pada mumya Dan masyarakat yang melayani pada utusnya Di daerah kita ini Agar Terima kasih Betul-betul berguna Dan saya mohon juga Bahwa Selama ini kita dirawat dengan baik Oleh para pengguna Para nelayan Rawatlah pelabuhan yang sudah kita bangun ini Dan kita bisa membangun Tapi tak bisa merawat Sehingga wabuhan ini bisa dipakai secara maksimal Jadi hubungan antara nelayan Antara daerah itu bisa lancar Namanya koneksibilitas Jadi itu harapan saya Dan saya ucapkan selamat kepada masyarakat nelayan Untuknya Desa Sepumpang Untuk melayan yang ada di Akunan ini Sudah memiliki satu peratangan Alam raja Memujakan Di atas Menteraka Terutama di bidang Kelautan Melayu Bisa meningkatkan ekonomi Masyarakat Sebetulnya masyarakat nelayan Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan Yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pelabuhan Seluruh baru Secara resmi Pasir ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!